Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Randy. Di video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang cara pengimputan penjualan Asitiva tetap menggunakan sales invoice di Ecurate Online. Namun sebelum kita bahas lebih detail, kita paper terlebih dahulu. Oke, cara kita melakukan penjualan Asitiva tetap dan menggunakan sales invoice di sini, kita pertama lakukan dulu disposisi aset di bagian menu aset tetap, di sini ada modul disposisi aset tetap. Di sini kita pilih aset apa yang ingin kita jual. Lalu di sini akun laba ruginya, kita pilih laba rugi penghentian aset. Dan karena asetnya yang akan kita jual, maka kita checklist aset dijual. Iya, kita isikan nominal yang akan kita jual nominalnya. Dan karena kita nantikan akun penjualannya, yaitu menggunakan sales invoice, maka akun di sini kita pilih akun penampung, yaitu akun transaksi Asitiva tetap. Oke, jika sudah di sini kita bisa lakukan simpan. Maka di sini secara jurnalnya, yaitu aset tetapnya sudah berkurang dan lawannya ke transaksi Asitiva tetap. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami, yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online, di mana Anda dapat belajar accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Nah, untuk melakukan penjualan menggunakan sales invoice, pertama, kita buat dulu untuk item untuk penjualan Asitiva tetap di bagian menu persediaan barang dan jasa. Kita bikin item non-persediaan di sini, jenisnya yaitu non-persediaan. Nama barangnya kita pilih transaksi Asitiva tetap. Lalu, karena kita nanti akan penjualannya menggunakan ppn, maka di sini kita set untuk ppn-nya. Dan di bagian akun, akun penjualannya kita ganti ke akun transaksi Asitiva tetap. Oke, jika sudah kita simpan. Lalu kita buka transaksi penjualannya di menu penjualan, faktor penjualan. Kita pilih nama customernya di sini. Lalu, itemnya kita pilih transaksi Asitiva tetap. Untuk nama barang di sini kita bisa ganti dengan nama Asit yang kita jual. Lalu, harga jualnya kita input. Di sini akan muncul kalau menggunakan ppn pajaknya. Kita lanjut. Maka di sini selanjutnya kita bisa, kalau di informasi lainnya kita bisa set untuk syarat pembayarannya berapa lama. Di sini. Dan lalu kita bisa simpan. Maka di sini kalau kita cek secara jurnalnya, kita buka, maka jurnal terbentuk adalah piutang usaha pada tenaga asitiva tetap dan juga ppn keluaran. Jadi, seperti itu untuk pengimputan penjualan aktifat tetap menggunakan sales invoice di Ecurate Online. Semoga video ini bermanfaat buat para sobat SAC. Maka dari itu, silakan share sebanyak-banyaknya. Like, serta jika termasukkan atau saran, silakan komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami, yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online, di mana Anda dapat belajar Ecurate secara mandiri, berisi materi, serta video kasus-kasus tentang Ecurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.